lagi sedikit aja lah enggak usah banyak-banyak ya dua apa ya dua ciritong satu ciritong ini kalau air 150 mili 300 mili air satu tangki ini tujuan untuk kasih minum pepayanya kalau nggak minum gimana orang aja usutnya tuh mulai nandur kemeta itu paling tanggungan kita habis ini ikutin Pak Kamrat guys Pak Kamrat ini ngambil pupuk apa ini mbak korea-korea guys walaupun kaca yang ke tinggi mau beri yang nanti di mahal mahal nggak kuat nggak kuat Korea udah cukup karena ini untuk buah naga kecil ya Pak ya kita akan ikutin Pak Kampret guys nggak usah banyak-banyak yang penting rutin tempat biasa sudah diisi air itu Pak belum Oh di sana guys full amunisi siap semua langsung terjun ke lokasi ini bukan di sini ya ini soalnya naga yang sudah tua ya ini Pak ya ini sudah puluhan tahun lebih puluhan tahun lebih guys jadi ini kita ke lokasi yang masih muda yang baru ditanam ini sekitar empat bulanan sekitar empat bulanan guys ini cukup jauh nih lokasinya ya ada di tengah-tengah ya guys ini tidak dekat dengan jalan ini Aduh Nen 30 meter ada ini 100 meteran guys wah melewati punya tetangga juga ini wah yaudah ini kebun siapa lagi nih guys jadi kita melewati punyaan Pak Suki guys tapi kurang terawat jadi rusak kayak gini ya Nah ini dua tahun setengah aja seperti ini guys jadi setiap orang tuh emang bisa nanam buah naga tapi belum tentu bisa merawat ya belum tentu bisa merawat dan membuahkan nah ini ya nah guys lihat guys milik Pak Kampret ini guys ini umur 4 bulan ini umur 4 bulan ya wah ini apa ini pak nah ini pohon ke atas ini makanya ini rusak sepertinya kalau kalau normal segini lah oh iya berhubung sekarang banyak kutu-kutu cabuk putihnya ya akhirnya diserang makanya setiap dua hari sekali harus harus nyemprot hmm ini ini harus ini semua bisa kasih sela-selanya dikasih ini ya Pak ya dikasih kates ini ya pepaya ini ya memang untuk ini untuk partai tambahan aja untuk partai tambahan guys jadi ini sistemnya tumpang sari lagi ya hari siapa tahu besok manen Nah siapa tahu besok panen guys jadi karena buah naganya juga masih kecil ya jadi nah jadi dimanfaatkan untuk tumpang sari nih luas berapa ini Pak ini berapa ya tiga perlapan etika tiga wolon itu berapa ya tiga wolon nah tuh nih 8 bulan ini mumpuk naganya apa katesnya ini Pak ini mau menyemprot katesnya Oh ini nyemprot katesnya ini guys ah tuh udah sore ya ini tapi pemandangannya bagus sekali ini dan ini deket sama sungai sungai kecil tuh nih ketama jalan juga tapi ini jalan kecil ya nggak bisa dilalui sama roda empat ini sama saya bikinin bisa tanulang air nih tanyo Oh tuh guys arah musim musim sekarang kan musim apa ya kemarau kemarau jadi agak sulit air akhirnya ya wetung-wetung lah kepada teman-teman akhirnya saya kasih ini warner untuk jetpump Oh bikin jetpump ya jetpump untuk menyirami kata menyirami buah naga juga cukup lah untuk guys memanfaatkan air air dari sini ya ini udah aman semua tinggal pertumbuhannya dan nanti siap dipanenkan tahun depan ya Pak ya Insyaallah lampu depan udah ngelampu ini Oh tahun depan udah ngelampu ya bukan tahun depan itu mungkin berapa bulan lagi loh ini sekarang bulan berapa ya sekarang kan bulan 7 ya 6-6 masih bulan 6-6 paling nggak nanti di bulan 11 dan raya ya setelah raya nanti di antara bulan 2 atau 3 itu sudah mulai ngelampu-lampu 6-7 8-9 10 11 12 12 18 bulan 8 bulan 8 bulan sama 4 12-1 tahun kita ngelampu bisa kalau dirawat beneran ya tahun bisa ngelampu satu tahun bisa ngelampu nih guys dan ini emang bagus ijo sangat terawat sekali ya ini ya bukan main ini Nan ini juga tiang-tiangnya udah siap untuk tiangannya ini ya kabel ini ya kabel udah siap ini makanya ditanam sejak dini tuh kalau dikasih apa kabel ini biar kuat udah kokoh jadi ini juga tiangnya dari tanaman hidup ya nanti ya kalau tanaman tanaman mati ya bentar aja meskipun pakai kayu jati tetap patah tuh tapi kalau tanaman hidup meskipun tumak randu udah mungkin patah Oh baik jadi kita memanfaatkan apa ya tumbuh-tumbuhan semua ya di buah naga ini jadi hemat semprot berarti nih apa ya bukan bukan semprot bukan kocor-kocor tapi cuma dibatang-batangnya Oh kocor tapi dibatang-batangnya guys ya memang harus teliti klaten kunci di pertanian kalau gak gini mau makan apa ini tadi bahan-bahan yang sudah disiapkan ya apalagi kalau pemerintah nggak berperhatikan dari petani susah banget tuh orangnya suruh-suruh kayak gini belum mau ini udah udah maghrib tapi masih kerja guys lagi sedikit aja lah nggak usah banyak-banyak ya dua apa ya dua pintu satu pintu ini kalau air 150 mili 300 mili 300 mili air satu tangki jadi kita jahit ya tujuannya untuk kasih minum pepayanya kalau dikit-dikit minum gimana orang aja haus nah tuh ini susah dari orang itu susah berat-berat kamu enggak akan kuat cukup Pak Kampret aja nggak mau taro ratu juga lah ya terus yang bertani siapa-apa yang ngasih makan orang-orang orang kota siapa nanti ya itu makanya kalau gitu ya pikirkan Pak Kampret tuh ini kalau enggak ada petani juga kami bingung yang ngasih makan siapa lagi ini itu saling ngertiin posisi ya kalau pupuk itu jangan mahal-mahal pupuk dikasih mahal hasil tidak seberapa ya kalau baru dibuah naga ini enak dulu ngap tuh kayak yang di padi ini kalau semisal rugi meh itu ini aja sudah setiap hari nunggu burung-burung emperit tuh hamanya itu guys burung-burung prit dalam satu harinya kalau banyak bisa satu kuintal itu habisnya wah ya enggak jadi panen ya Pak ya lama-lama kalau enggak ditulis ya habis loh lama kita juga empung guys nah nih udah beres siap di kocor kocor nah kita ikutin sekali Pak Kampret ngocor ya guys ya biar kalian lihat gimana cara mengkocor nih khusus batang ya Pak ya daunnya enggak ya Oh daunnya beda ubat ya guys ya mau kasih air juta-juta karena sekarang udah musim kemarau ya jadi teman susah ini dicuri nanti diurang mahal Oh banyak kutu guys masih bisa diselamatkan ya Pak Eh nah ini udah dapet dua baris guys nih kira-kira satu tanki sampai berapa baris Pak satu tanknya ada lima baris guys Oh empat sampai lima tanki guys Oh guys Terima kasih telah menonton!